Berbagai isu bilateral kawasan hingga global menjadi pembahasan dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Masing-masing kepala negara menekankan pentingnya hubungan kedua negara. Kedua negara sepakat bekerja sama dalam ketahanan pangan dan juga memperdalam hubungan dagang. Kedua Presiden membahas mengenai pentingnya kerjasama konkret yang saling menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative atau GDI. Jika kerjasama konkret dapat diwujudkan, maka diharapkan pencapaian SDGs negara berkembang dapat lebih baik. RRT bukan hanya merupakan mitra penting bagi Indonesia, namun juga merupakan mitra penting bagi ASEAN. Salah satu hasil pertemuan, Tiongkok berkomitmen menambah impor minyak sawit mentah atau CPO dari Indonesia sebesar 1 juta ton, sehingga total impor CPO dari Indonesia mencapai 5,7 juta ton tahun ini. Usai pertemuan, kedua pemimpin Tiongkok memuji Indonesia yang dianggap sebagai mitra yang proaktif menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Kerjasama antara kedua negara dipuji sebagai kerjasama yang saling menguntungkan alias win-win. Pernyataan Tiongkok terkait Indonesia berbeda nadanya dibandingkan kritikan tajam terhadap Amerika Serikat belakangan yang berseberangan dengan Tiongkok soal perang Ukraina hingga praktek dagang. The fact that right now we have heightened geopolitical tensions between the US and China, on top of that increasingly the West with the EU, with what's happening with the conflict between Russia and Ukraine, I think that it increases bargaining power for countries such as Indonesia, which chooses to be somewhat of a middle ground instead of choosing to sign with either the West or China. I think he's trying to leverage that position. Analis menilai hubungan baik dengan Tiongkok yang masih berhubungan baik dengan Rusia juga bisa dimanfaatkan Indonesia. China ini punya peran dibalik Rusia, termasuk yang selama ini bisa menikmati komoditi yang dilarang untuk diekspor atau dikenakan sanksi dari Barat. Maka Rusia mengirim dulu kepada Tiongkok jalurnya, baru nanti negara-negara lain membeli komoditas tadi dari Tiongkok. Menurut kantor berita Reuters, impor Tiongkok atas produk pertanian dari Indonesia meningkat 34 persen lebih pada paro awal 2022, peningkatan tertinggi setelah impor dari Rusia. Dari Alexandria, Virginia, Unisalim, dan tim VOE.